Terima kasih. Apakah sudah siap Mbak Nur Aini? Siap. Baik, silakan Mbak persiapkan untuk bahan presentasinya. Dan kepada Mbak Sofatunidas, silakan nantinya persiapkan pertanyaan untuk Mbak Nur Aini. Baik, Ibu. Baik, waktu presentasi 7 menit dihitung sejak presentasi disampaikan. Silakan Mbak Nur Aini. Maaf, Kak, izin dibantu untuk share screen. Baik, Manitia atau operator boleh dibantu untuk presentasi. Mohon ditunggu sebentar Mbak Nur Aini. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shasihastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nyatuh hormat Dewan Juri serta jajaran Panitia dan juga teman-teman peserta adu gagasan energi dan pertampangan. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Universitas Hasanuddin. Dan pada kesempatan kali ini, dengan bangga saya akan mempresentasikan hasil esai saya dengan judul Implikasi Pengambil Alihan Kewenangan Pertambangan Mineral dan Batu Barah oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, membahas terkait dengan latar belakang. Terlebih dahulu saya akan membawakan pengantar bahwa di dalam tujuan negara tertuang di dalam alinya keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang meliputi melindungi sekenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proses untuk mencapai tujuan negara, poin kedua, Indonesia masih berkutat pada pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dimaklumi karena potensi sumber daya alam di Indonesia sangat potensial. Nah, berkaitan dengan sumber daya alam dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan dalam pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan nomor 002-PUU-1-2003 yang menyatakan bahwa dikuasai negara haruslah diartikan mencakup makna luas oleh negara yakni bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia. Atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud. Nah, dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kita dapat memahami bahwa kewenangan terkait dengan pertabangan minat Pemerintah Daerah. Akan tetapi, sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pemdao 2014 terkait kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan usaha pertabangan, Pemdao 2014 hanya mengklasifikasikan pengelolaan mineral dan batu barak kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja, sekaligus mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Padahal kita tahu bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah itu juga atas prinsip eksternalitas, bahwa daerah tersebutlah yang paling terdampak atas urusan yang diatur. Maka dengan pengambil alih kewenangan pemerintah pusat terhadap pertama mineral dan batu barak itu memunculkan ketidaksinkronnya arah sentralisasi dalam perubahan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dengan semangat sentralisasi dan otomi daerah. Padahal kita tahu bahwa mineral dan batu barak itu merupakan sumber daya alam yang sangat penting terhadap keberlangsungan pembangunan. Nah, terkait dengan hal tersebut, mari kita bahas terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah perlu diberikan wewenang terkait pertambangan mineral dan batu barak? Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbasis pada rumusan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi solas-solasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal merupakan legitimasi utama atas dorongan untuk menjalankan otonomi daerah dalam berbagai bidang, tentu memiliki keterkaitan terhadap bagaimana sebenarnya pengolahan usaha pertambangan mineral dan batu barak oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya terkait dengan permasalahan tersebut, ini tentu memunculkan implikasi. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kemungkinan implikasi ada pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, implikasi berupa disarmonisasi antara Undang-Undang Mineral tahun 2020 dengan Undang-Undang Pemda tahun 2014. Disini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pemda 2014 berakibat berpindahnya pengejuan IPR kepada gubernur dan tentu akan mempersulit bagi mereka yang ingin mengajukan IPR. Kemudian kedua adalah implikasi terhadap urusan hubungan kewenangan pusat dan daerah. Undang-Undang Pemda 2014 menunjukkan bahwa tidak ada lagi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota untuk melaksanakan penguasaan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dengan ditiadakan kewenangan secara praktis, tidak ada juga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka kehilangan interaksi tersebut membuat pola ini berpotensi menjadikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota itu kurang serasi. Kemudian, selanjutnya adalah implikasi terhadap hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi, pengambilan kewenangan pemerintah daerah atas pemerintahan sektor pertambangan mineral dan batubara itu tentu berimplikasi pada perolehan dana dari sektor tersebut karena prinsip pengelolaan keuangan pusat daerah di Indonesia adalah money follows function, artinya uang yang disediakan mengikuti fungsi urusan yang didesentralisasikan. Kemudian, terakhir adalah implikasi terhadap hubungan pengawasan antara pusat dan daerah. Jadi, pemerintahan, kabupaten, atau kota sama sekali tidak memiliki kewenangan, termasuk di dalamnya tidak dilibatkan dalam proses penelitian, penetapan, wilayah, dan juga pengawasan. Perlu kita garis bawahi bahwa sumber daya alam itu non-renewable, yang sifatnya destrutif, sehingga sangat merugikan jika pemerintah daerah tidak dilebatkan. Kemudian, sampai lagi kita pada kesimpulan bahwa penggantian undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara membawa kesekensi sistem pengolahan pertambangan di Indonesia menjadi bersifat pluralistik karena ada dua sistem yang berlaku, yakni kontrak karya dan perizinan. Namun demikian, undang-undang Minerba 2020 terlihat lebih menekankan pada good, mini-practice, dan penyelesaian terhadap otonomi daerah. Tutsusan Mahkamah Konstitusi No. 002-PUU1-2003, tutsusan ini memberikan kewajiban pemerintahan daerah sebagai salah satu pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang PEMDOR 2004, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kompatan atau kota sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengolahan, dan pengawasan. Selanjutnya, inilah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, Mbak Nur Aini. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Mungkin akan ditutup terlebih dahulu, Mbak Nur Aini. Maaf, jika ada salah kata, mungkin sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabila itu fipo idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemobaran presentasinya, Mbak Nur Aini. Selanjutnya, kita akan beralih pada sesi tanya-jawab dari panelis. Mungkin, Mbak Sunerta Effendi, kami bersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari Nur Aini. Baik, terima kasih, Mbak Maria. Selamat siang, Mbak Nur Aini. Ini dipanggil Nur Aini. Selamat siang, Pak. Dipanggil Aini, Pak. Baik, selamat siang, Mbak Aini. Jadi, tadi sangat menarik ya, terkait dengan sentralisasi, terkait dengan data keluarga pertambangan setelah perubahan Undang-Undang Menerba. Sangat menarik sekali, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Mbak. Nanti tolong dijawab sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh penelitian. Yang pertama, kira-kira menurut Mbak Nur, Mbak Aini, bagaimana dampak atau dampak apa saja yang ditimbulkan terkait dengan sentralisasi, apa namanya, kewenangan perizinan pertambangan dari sebelumnya perintah daerah ke perintah pusat. Terus yang kedua, di Undang-Undang Menerba Baru, di pasal 35 ayat 4 itu, disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan perizinannya kepada pemerintah daerah. Nah, bagaimana pendangan Mbak Nur Aini terkait dengan hal tersebut, terkait dengan pendelegasian kewenangan tersebut. Memang benar, setelah Undang-Undang Menerba diubah, ada sentralisasi kewenangan perizinan ke pemerintah pusat, tapi dibuka ruang bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kepada pemerintah daerah di pasal 35 tadi. Nah, bagaimana pandangan Mbak Aini terkait dengan hal tersebut. Nah, terus kemudian yang ketiga, terakhir, kira-kira menurut Mbak Aini, kewenangan apa saja yang perlu dimiliki oleh daerah ini, terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, maksudnya dipertambangan. Itu saja, terima kasih Mbak Amaria, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Zonar Tafendi. Selain itu, silakan Mbak Nur Aini menjawab, tiga menit dihitung sejak pertanyaan-jawaban di kejadian. Saya ucapkan, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bagi saya, kenihilan terkait dengan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, terkait dengan pertambahan mineral batu bara, itu akan memunculkan beberapa permasalahan. Misalnya, ketika muncul dampak eksternalitas atau negatif di dalam sebab pertambahan mineral batu bara, maka akan membutuhkan waktu lama bagi pemerintah pusat untuk menemukan solusi. Lain hal ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan terhadap pengelolaan pertambahan mineral batu bara, maka di sini akan serasi antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan saya rasa juga terkait dengan ketentuan terkait dengan perumusan undang-undang yang tidak memberikan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan izin usaha. Itu karena pemerintah pusat menginginkan adanya efisiensi kinerja, serta memenilmasir permasalahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Kebijakan ini saya rasa dapat dibenarkan. Akan tetapi, kita juga harus melihat dari beberapa dampak ketika pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dan bagi saya juga, terkait dengan apakah yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, yaitu pemerintah daerah harus diberikan izin IUP, izin usaha pertambangan. Kenapa? Karena ketika masyarakat ingin melakukan izin usaha pertambangan, maka tidak membutuhkan waktu lama lagi bagi mereka untuk ke gubernur, tapi ada di pemerintah daerah. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nur Aini. Untuk selanjutnya, kita beralih pada sesi tanya-jawab. Dari peserta lain, di sini sudah ada Mbak Solfatulida yang akan menunjukkan pertanyaan kepada Mbak Nur Aini. Mbak Solfatulida, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ijin bertanya. Pertanyaannya adalah, tolong tunjukkan beberapa contoh mutlak dari disharmonisasi yang mana kita ketahui bersama bahwa hukum di Indonesia dari Undang-Undang Dasar kepada biimplikasi antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Pemda yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Solfatulida. Baik, silakan dijawab Mbak Nur Aini untuk waktu jawab. Satu menit, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terkait dengan contoh, ya ini saya ambil dari penjelasan saya tadi, terkait dengan implikasi terhadap hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, di sini pengambil alian kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota atas usaha pemerintahan setor pertambangan mineral dan batubara itu tentu berimplikasi pada perlindungan dana dari sektor tersebut karena prinsip pengolahan keuangan pusat daerah di Indonesia adalah money follows function, yakni uang yang disediakan mengikuti fungsi atau urusan yang didesentralisasikan. Nah, implikasi yang ada pada hal tersebut adalah daerah akan kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD akibat hilangnya kewenangan penguasaan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nur Aini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!